...launching dari video musik SINCE dari The Finestree, ini menarik karena setelah sekian lama The Finestree berproses tiba-tiba The Finestree muncul dengan single barunya SINCE 4 bulan yang lalu dan hari ini Selamat datang Mas Gertian, di depan aja Mas? Gak apa-apa, di depan Ini juga promotor muda ya Langsung habis ini di invite Nah, tanpa berlama-lama tentunya kita yang hidup di sini khususnya rekan-rekan media dan juga Forester pengen tahu, kan seperti apa sih video musik The Finestree yang digawangi oleh Dapur Film Indonesia Nah, aku akan undang kita langsung undang dari The Finestree ada Cakanuraga Boleh diberikan tepung tangan untuk Cakanuraga Yang masih di luar langsung aja masuk ya Boleh Ini free kok Kebiasaan ya pandemi Gua lihat peduli lindungi Tidak ketemu Duli lindunginya di Harmo Oh, ada di depannya Oke, untuk Gereja ada Masuk Gereja ada Dan selanjutnya kita undang Elang Nuraga Buat bergabung Mulai untuk tangan buat Elang Nah, ini dari The Finestree Sekarang kita bakal undang Dari Dapur Film Indonesia Ada Akshay And Green Book Today Nih jadi setelah ini Bakal banyak ya video clip I mean to that Ya, The Finestree emang ada rencana Mau ada album Dan diawalik dengan satu single Synth Bersama kolaborasinya yaitu Dapur Film Sama juga Astra Water Keluarkan dari Honda juga Oke Nah Sebelum nanti kita benar-benar puter Video clip nya Kita bakal lihat Behind the scene nya dulu Setelah behind the scene kita baru Ngobrol-ngobrol dulu, biar penasaran dulu Ditahan dulu, nyore-nyore Gak usah buruk-buru Nah nanti juga Tentunya teman-teman Forester penasaran dengan Live performance juga di The Finestree Setelah sekian lama pandemi Kita juga bakal nonton Teman-teman The Finestree tampil live Nah Oke Tanpa berlama-lama kita lihat dulu ya behind the scene nya Biar tambah penasaran Seperti apa sih klik nya Di mana ceritanya itu adalah Pasang kekasih itu udah menikah Tapi Ada satu peristiwa yang membuat Kedua pasangnya ini ketres Jadi ada masalah itu Di mana si cowok itu Bosan dengan kehidupannya Akhirnya dia melampiaskan ke istri Terus dia juga Melampiaskannya minuman keras Dengan si masalah yang diri oleh si cowok ini Jadi aku ngambil referensi dari Singapaila Terus Caka disini hadir itu sebagai malaikat Di mana dia selalu mengingatkan Elsa Kamu harus dengerin aku Tapi untuk di ending Setelah semuanya udah dilewati oleh Elsa Ya Caka cuma bisa menunjukkan Yaudah Terapin aja apa yang kamu ingin Jadi series ini tuh menceritakan Tentang konsepensi hidup Yang dimana kita itu disuruh Untuk menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat Yang akhirnya dampaknya Buat kita jadi menguruk Keadaan akhir batunya Cuma di sisi lain Ternyata ketempurukan Sebab kekeliruan kita dalam memutuskan Sesuatu dalam hidup Itu juga perlu kita alami Sebagai experience Sebagai pemalaman sudut pandem yang baru Jadi knowledge akhirnya Jadi intinya sih Di balik ngomongin konsekuensi hidup Since itu Mensuarakan tentang Tidak ada yang salah Dan mengajak kita semua buat Let it flow Everything is alright Everything always meant for something Salah terjadi Untuk sesuatu Konsepnya itu adalah Soal nafsu Nafsunya ini Aku implementasikan Ada warna Kenapa aku untuk Bilometrik yang pada warna? Karena itu yang lebih Dikat aja Biasanya melihat Sebuah konsep Yang bermain-main dengan cahaya Karena itu kan Dibili soal Sini atau berburu Dia mengecek Dan dilihat disenggut Nah Itu menggunakan Di akhirnya kita sepatan Bermain banget Dengan warna Dan di color wheel Nah dipakai ini Konsepnya Analogus Dan complementary Complementary Itu yang lebih Ke arah kesambing Nah disini kita Menggunakan dua Color wheel Bagaimana cara Mengamplikasikannya adalah Kita harus menemukan dulu Kapan saat kita Menggunakan Color wheel Kerja siapa ini Sangat penting Buat anak-anak Buda pecinta film Dalam upaya Membunyikan Mimpi mereka Menjadi saudara Meskipun Karena Apa yang mereka Kejahatkan Sangat baik Dengan tata Sampai fotografi Yang unik Cantik Juga adakan Tata artistik Yang sangat Tepatuhan Dan menarik Sekarang Ekin warna Perbunyi Bila sangat Menjuai Sekarang Dan Saya sangat Harap Mereka bisa Belajar Bagaimana Membunyikan Mereka secara Jujur Mereka bisa Belajar Mengorganisir Grow Dan cash Dengan baik Untuk Menumpukan Pengalaman mereka Dan Pengalaman mereka Dan juga Mengencangkan Persoalan-persoalan Sangat kreatif Dan manajer Sangat bersama Dan semua ini Mereka support Terima kasih Yang sebesar Bicara supportnya Dan semoga Karyanya mereka Bisa bermanfaat Tidak hanya Bagi mereka Dan juga Terima kasih Terima kasih Terima kasih Teman-teman Untuk Satu hari 50 menitnya Boleh diberikan Tepuk tangannya Ini Bihanya sih Penasaran Ditahan dulu Kita bakal Tanya jawab dulu Kita bakal dengerin Statement pers Dari Finestry Dan juga Dari Film Indonesia Tentang proses Kolaborasi ini Dan juga Tentunya Kolaborasi ini Didukung sepenuhnya Oleh Astramotor Yogyakarta Dengan Varian product All new Honda Vario 160 Dan juga Terima kasih Yang ucapkan Untuk Kyoto Garage Dan juga Volcano Production Dan juga Thanks for Solution Atas supportnya Sehingga Sore hari ini Media launch ini Bisa terlaksana Kita bakal Dengerin Statement pers Dari Persama Pertama Dari Finestry Tentang singlenya Dan juga Gimana Awalnya Bisa Kemudian Berkolaborasi Dengan Dapur Film Ya Cakap Ya Sebelumnya Thank you so much Wood Semuanya Sudah hadir Disini Dari Rekan-rekan Musikian Senior Senior Kita Dari Musik Dari Jogja Terus Ada Teman-teman Actor Dan juga Teman-teman Yang bergelut Di Seni Acting Juga Tim produksinya Terus Terus Terima kasih Buat Teman-teman Dari EO EO Promotor Dan juga Forester Yang ada disini Give it a Applause to everyone Who Ada disini Oke Since Since itu Ada Proses saya berpikir Tentang orang Itu Mindset Punya sudut pandang Tentang sebuah Dosa Terlalu Apa ya Membuat Sengsara Bayanginnya Padahal Sebenarnya Di balik Dosa Sendiripun Itu ada Value Yang bisa Jadi Lessons Buat kita Sebagai manusia Buat berproses Dalam hidup Karena hidup Adalah proses Dan kita Berprogress Jadi Bagiku Menulis Lagu Ini Aku Pengen Ngasih Message Ke teman-teman Kala yang ramai Bahwa It's a Normal Thing Itu Hal Yang Biasa Terjadi Dan kita Pasti Berevolusi Evolve Lewat Sebuah Kekeliruan So it's not a big deal Buat kita Menganggap itu Seperti suatu Hal yang Menyengsarakan Berawal dari situ Akhirnya Terjadilah Rekaman Terjadilah Arrangement Terjadilah Mixing Dan mastering Lalu Bertemu Dengan Teman-teman Dari dapur Film Yang sangat Luar biasa Sangat Kreatif Dan Orang yang disebelahkan Aksai Ini saudaranya Aksai Itu adalah Orang yang saya Kagumi Karena beliau Masih muda Dan Capable Buat Perceiving Atau Ngambil makna Dari sesuatu yang Abstrak Dan itu Sangat Helpful Sangat Membantu Untuk Proses Ekspresi Atau Implementasi Implementasi Daripada Lagu Sins tersebut Menjadi sebuah Videoclip Plus juga Disupport Sama Anak dari Mas Hanukurama Tio Yang pertama Yaitu ada Bramas Tio Bumi Di sebelah Sana Itu juga Beliau Menjabati Sebagai DOP Yang Mengimplementasikan Unsur-unsur Lighting Warna Dan Pengambilan Pengambilan Gambar Yang Bagiku Lumayan Ekstrim Tapi Menarik So I thank you So much Buat Kalian berdua Perwakilan Dari Dapur Film Dan juga Produsernya Dari Willy Disana Ini semua Anak-anak muda Mas Pak Dan Sangat Seneng Sekali Kita Bisa Mengadakan Acara Press Conference Atau Rilis Dari Music Video Sins Di Sore Hari Kurang lebih Gitu Mas Oke Tepuk tangan Loh Buat Caga Lepain Screen Oke Selamat Sore Teman-teman Sebenarnya Ini Project Yang Untuk Lu Itu Pertama Kali Untuk Bisa Mencapai Visual Seperti Ini Cerita Seperti Ini Terus Dengan Hasil Yang Cukup Memuaskan Untuk Dan Hasil Dari Kolaborasi Ini Juga Aku Harap Tidak Berhenti Sampai Disini Kita Juga Tetap Upgrade Tetap Kita Membicarakan Evolusi Oleh Manusia Sendiri Tapi Ya Kita Sebagai Kreator Juga Harus Berevolusi Terus Pesan Yang ingin Aku Sampai Di MV Ini Sebelum Kita Tonton Bareng Itu Sebenarnya Simpel Jadi Manusia Ternyata Untuk Ditinggalkan Sebenarnya Ditinggalkan Oleh Apa Peliharaannya Ditinggalkan oleh Keluarganya Orang yang Dia sayang Tapi Sebenarnya Apa Itu Tuh Gak Apa Dan Ditinggal Itu Gak Apa Kamu Gak Usah Tak Itu Yang Pengen Aku Sampaikan Di MV Ini Dimana Kita Harus Menerima Konsekuensi Hidup Apapun Itu Harus Melangkah Dan Itulah Yang Dilakukan Karakter Elsa Di film Ini Kita Juga Ada Para Pemain Di sini Ada Elsa Boleh berjudi Elsa 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 Itu Elsa Berpuk Tandong Buat Elsa Itu Juga Para Aktor Akris Muda Di Jogja Khususnya Mereka Belajar Di Jogja Mereka Juga Akan Berprestasi Untuk Jogja Tentunya Dan Aku Juga Berterima kasih Untuk Teman Teman Apa Yang Sudah Ngesupport Ngesupport Video Klik Ini Apalagi Ide Ide Oleh Anak Muda Yang Susah Untuk Dipercaya Sebenernya Apakah Mereka Berhasil Atau Tidak Untuk Menyampaikan Idealismenya Untuk Untuk Honda Terima kasih Itu sih Yang pengen aku sampaikan Dan ke depannya Semoga Kerjasama ini Kolaborasi ini Dan bersama Dapur Film Bisa Berlanjut lagi Terima kasih Oke Tempulangan Dapur Film Indonesia Beramakti Abumi Yang Mau menambahkan Dapur Film Mungkin Tadi Di Biaya Mesin Bermain Dengan Warna Warna Seperti Apa Nanti Kita Lihat Tapi Mungkin Ada Statement Menarik Karena Sekarang Kita Ngelihat Lineup Mudah Dapur Film Barisan Mudah Dapur Film Termasuk Olokes Pemeran Pemeran Di sini Aktor Dan Aktris Mudah Seperti Apa Statement Prosesnya Apa Yang Dcapai Dapur Film Melalui Kolaborasi Produksi Musik Video Ya Baik lagi Saya Berterbakasi Kepada Panistri Sudah Mempercayai Kami Dapur Film Untuk Membuat Musik Video Ini Baik lagi Ya Soal Yang Bagus Itu Nggak Akan Bisa Ada Tanpa Cerita Dan Konsep Yang Mantal Jadi Saya Disini Emang Bertugas Sebagai Direktur Fotografi Tapi Saya Sini Juga Bertugas Untuk Menyalurkan Idealisme Sutradara Saya Menjadi Gambar Yang Bagus Jadi Ya Kalau dari Saya Sendiri Sebenarnya Mumpung Kita Mas Muda Kita Bereksperimental Sesuka Hati Kita Selagi Masih Masuk Akal Dan Masih Tidak Menyibung Budget Itu Mungkin Masih Aman Lagi Ya Tapi Baik lagi Saya Ikut Dengan Project Ini Itu Karena Ingin Membantu Teman Saya Itu Aja Sih Oke Boleh Tumpuk Tangan Untuk Berama Saya Umi Dan Sekarang Soal The Finest Next Finest Setelah Lama Mungkin Finest Tiba-tiba Senyap Tiba-tiba Muncul Dengan Scene Dengan Isinya Jalan Apakah Setelah Lainnya Lampu Langsung Album Tiba-tiba Langsung Tiga Album Setelah Satu Dulu Mas Mungkin Ada Statement Yang Dini Sampaikan Apakah Karyanya Akan Mengawahi Sebuah Album Atau Seperti Apa Ya Mungkin Flashback Sikit Kali Jadi Lama Ministry Bermula Dari Tahun 2012 Awalnya Awal Mula Terbentuk Terus Kita Berawal Dari Project Yang Ditawarkan Mas Hanum Waktu Itu Kita Dapat Tawaran Mengisi Soundtrack Lagu Untuk Film Cinta Tapi Beda Nah Di Lagunya Fine History Itu Judulnya Melubur Beda Jadi Semua Berawal Dari 2012 Terus Kita Proses Sendiri Sampai Akhirnya Tahun 2017 2017 Kita Sempat Hakum Sempat Hilang Dari Permukaan Habis Kita Coba Lagi Untuk Bangkit Lagi Untuk Memulai Lagi Di Tahun 2019 Akhir Kita Memulai Mencoba Untuk Merimake Lagu Lari Kami Sendiri Yang Dari Tahun 2012 Itu Terus Dari Situ Kita Coba Pelan Pelan Kepasan Waktu 2019 Itu Kita Lepas Dari Label Jadi Kita Sempat Masuk Label Universal Music Indonesia Dari Tahun 2014 Sampai 2019 2019 Nah Itu Setelah Dari Label Itu Kita Sempat Mencoba Merimake Dan Merilis Sebuah EP Yang Berjudul Tertuju Nah Itu Bagi kami Divine String Itu Karena Kita Baru Bangkit Dari Kesenyapan Atau Kesunyian Divine String Jadi Memang Dari Tahun 2019 Kita Agap Divine String Itu Ya Udah Dari Nol Lagi Bener Bener Dari Dari Awal Kita Anggap Itu Jadi Memang Perjalanannya Sampai Ini Pun Ibaratnya Kita Masih Juga Nah Setelah EP Itu Kita Sempat Milis Lagu Single Mom Biru Di Tahun 2020 Terus Di 2022 Ini Kita Coba Untuk Merilis Lagu Ini Yang Kebetulan Dikarang oleh Adik saya Sendiri Caka Nuraga Nah Disini Awal Mula Project Ini Memang Semua Apa ya Ide Terus Nuansa Atau Lagunya Sendiripun Itu Semua Dari Caka Jadi Sampai Akhirnya Ke Teman-teman Dabur Film Juga Semua Itu Memang Dijembatani Oleh Caka Juga Jadi Memang Apa ya Dari Aku Karena Panas ini Cuma Berdua Jadi Aku pun Juga Membebaskan Caka Untuk Berimajinasi Beride Dan Brainstorming Bersama Dabur Film Ini Untuk Apa ya Menampilkan Atau Menghasilkan Sebuah Project Yang Emang Tajam Karena Lagunya Semuanya Ide Berawal Dari Caka Jadi Memang Ibaratnya Apa ya Head Project Yang Ditunjuk Untuk Single Ini Adalah Caka Jadi Sampai Dari Awal Rekaman Sampai Hasil Mixing Master Sampai Proses Awal Clip Terus Berkolaborasi Sama Dabur Film Sampai Akhirnya Final Ini Memang Ini Apa ya Originalitas Dari The Finest Three Juga Karena Ya Finest Ternyata Cuma Berdua Dua Seperti Itu Mas Oke Sekali Kita Tepuk tangan Buat Finest Ternyata Dapur Film Indonesia Dan Menarik Ketika Proses Ini Diolah Kemudian Dipertemukan Dengan Astramotor Yogyakarta Selaku Main dealer Dari Honda Di Yogyakarta Dan Kemudian Dipilih Lineup Product All New Honda Vario 160 Sebagai Untuk Bisa Masuk Menjadi Bagian Dari Proses Kreatif Ini Sekali Lagi Tepuk tangan Buat Astramotor Yogyakarta Kita Hitung Bareng Bareng Ya Jadi Tiga Tiga Dua Satu Music Video Scenes Dapur Film Indonesia The finest Three Didukung oleh Astramotor Yogyakarta Here we go Normal Next Tiga Tua 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati